Game kebagaan kita dari sebelah studio yang berbeda Gak sih sama sebenernya ya Dikerjain sama anak magang dan akhirnya dapetin update lagi temen-temen Updatenya itu apa? Updatenya adalah ini Ini update-nya banyak banget Muka gue agak sedikit menghalangi, gak apa-apa ya Oke, muka gue gue hilangin dulu temen-temen Bisa kalian bisa lihat dengan jelas temen-temen Jadi ini tanggal 1 Mei, kemarin ada update Dan update-nya itu di Play Store kalau gak salah sekitar berapa ratus ya 330 MB dan in-game-nya itu kurang lebih sekitar 1,9 GB Jadi totalnya 2 GB-an Dan update-nya cukup banyak di sini Ada perubahan default grafik untuk beberapa device Untuk dapetin performa yang lebih konsisten Abis itu juga ada fix bug yang mengakibatkan player itu disconnect Di tengah-tengah perjalanan mereka bermain Battle Royale Solo Abis itu poin ketiga adalah bug yang membuat crash ketika player menggunakan W Aspie Swarm Akimbo Jadi si W Aspie Swarm ini kalau misalnya kalian pakai Akimbo kadang-kadang suka nge-crash Karena gue gak punya, gue gak tahu Lalu juga ada penambahan additional grafik untuk beberapa low tire device Gue gak tahu temen-temennya penambahannya apa aja Kan sebelumnya ada low, mean, mungkin ada low, mean, kentang, kentang banget Mungkin ada kayak gituan kali ya Tapi yang mereka coba untuk mengoptimasi beberapa lower tire device Dengan penambahan beberapa optimisasi di grafik Additional grafik, ya gitulah pokoknya lah Makin ribet gue mau jelasin Abis itu ada feature di gameplay juga Sekarang player itu bisa ganti-ganti finishing move ya Jadi finishing movenya bisa diganti-ganti Nanti coba kita lihat ya, coba kita cek Abis itu poin selanjutnya ada quality of life Ada player field of view bisa dinaikin sampai 120 Tapi gue gak nemuin tadi Tetep mentok di 90 di gue Abis itu udah support Xbox dan Playstation controller dengan UI prompts Dan sekarang juga orang-orang bisa ngeling Xbox, Playstation Atau Battle.net akun ke Activision akun Untuk login di Warzone Mobile Sebelumnya tuh cuma bisa pakai akun Activision doang Akun-akun yang dibain-bain gitu belum bisa Tapi sekarang sudah bisa ya Lanjutnya ada beberapa fix di seraj... Ada general fix juga Dimana ada beberapa bug Seperti beberapa senjata Itu level capnya gak bener Kayak misalkan harusnya level capnya cuma sampai 19 Ini tiba-tiba level capnya sampai 19 juta gitu Kadang-kadang Mungkin ada bug seperti itu Dan gue pernah ngalamin Kalau gak salah satu senjata yang Gue pikir level capnya itu 27 Karena tuh senjata 27 Tapi ternyata maxnya cuma di level 15 Gue lupa senjata apa Tapi sempet ada Abis itu juga ada bug Ketika streaming tanda kutip Iconnya ini muncul dan hilang dengan cepat gitu Atau kadang-kadang malah gak muncul sama sekali di main menu Ya... Gak terlalu berpengaruh juga sebenernya sih ya Nah dan sekarang player bisa ngerotet kamera Ketika kalian turun bersama dengan squad leader kalian Di turun pertama atau di initial drop Jadi pertama kali kalian turun di Ferdance Atau di Rebirth Island Nah itu ada tombol yang bisa rotet kamera gitu Nah oke teman-teman itu dia seputar update-nya Kita bakal kembali lagi ke World on Mobile Untuk mengecek fitur-fitur yang ada nih ya Coba kita lihat tadi beberapa fitur Gue tuh di bagian grafik Ini cuma sampai 90 Eh mana tuh F of ini Cuma sampai 90 Sampai 90 Gue gak tau gimana caranya B-Ratuh 20 Abis itu bisa setting Finishing move temen-temen ya Finishing move Nih bisa kalian ganti-ganti temen-temen ya Finishing move gue lumayan banyak nih Ada make out Ada close encounter tuh Bisa kalian ganti-ganti sendiri Ini tergantung karakter yang kalian punya Kalau kalian punya banyak karakter Punya banyak operator Pasti kalian punya banyak koleksi ini Iya kan Banyak yang belum kebuka juga nih Menarik temen-temennya Sekarang bisa ganti finishing move juga Oke Itu adalah fitur-fitur yang tadi dibacain Di update-an 1 Mei 2024 Dan disini juga ada beberapa mode-mode Yang bisa kalian mainkan Ada golden plunder Lalu domination bisa kalian pilih secara sendiri Dan kita bakal cobain Untuk nengok MP-nya dulu temen-temen ya Nengok MP-nya dulu Tadi gue sempet main tuh agak patah-patah gitu Gak tau lah Gue juga bingung sih pokoknya Dan sebenernya kalo kalian liat temen-temen ya Ini gue sempet ngecek lagi disini Ini ternyata ada orang yang juga Nanyain gitu ya Jadi dari Bang Bernie Liberty I updated Where is that god damn Where 20 FOB Gitu kan I wanna know too Not there yet Yep They light eyes Dibohongin katanya gitu kan It will be available in some time And I've noticed the update Take time to roll out Even though I've actually updated Jadi Kata Bang Kingjas ini Update-nya tuh butuh waktu Sampai semuanya terimplementasi Jadi gak langsung Bener-bener abis update Diimplement semuanya Nanti-nanti gitu ya Gue gak tau sih Kayaknya sih dia lupa ini Gue curiganya dia lupa Sumpah Lupa kayaknya Yaudah Oke tunggu aja temen-temen ya Kita tunggu aja sampai Nanti bisa 120 FOB Oke ini adalah penampilan setelah update Setelah update ini Main gue jadi tambah kaku Gak ada hubungannya sama update Emang gue aja yang kaku itu Aku-aku gini Gue tetap bisa nge-kill bro Kill bot Aman Bang 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 gue denger deal bomb bang Bravo secure Enemy securing Charlie Friendly UAV online Enemy securing Charlie bro Udah mati dia Lama tak main warzone mobile Seorang caster kaku Jangan nyalain update Ini update-nya ini gimana sih ini? Bikin saya tidak bisa main lagi Eh ini botnya Botnya berkumpul ya Kita lagi jadi spesialis assist Oh musuhnya gak ada yang pake last 10 ya Aku pengen finishing move sekali-sekali Tidak Dia mau pake apaan tuh bro? Oh sentry gun sentry gun No 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 Cara ngancurin sentry gun gimana? Dari belakang Dateng yang punyanya Hadrit Tolong bang Sentry gun bang Nice Tokopedia masuk mulu ke api gue Eh ke api gue Kepi video gue Sopi juga anjir Wah Oke temen-temen Kayaknya cukup untuk multiplayer-nya Kita bakal coba untuk main battle royale Tapi gue bakal selain ini dulu Dan kita ketemu di mode battle royale Don't look ya temen-temen Kita bakal cobain Diverdance kali ini Update-annya Gue gak tau mereka masih concern gak sih Buat optimisasi grafik Tapi kayaknya Sekarang buat rendering lebih cepet ya Beliatnya lebih cepet buat ngabisin kuota kalian kayaknya nih Gila dibikin Mendebarkan Maafkan saya Senang tidak jelas You are jump leader Kita lihat fpsnya Masih sama aja temen-temen Yang namanya drop ke 30an Masih gitu kan Tapi it's okay Selama kita bisa Buyah Apakah kita bakal buyah juga Kenapa gue begitu turun Gue langsung terjun Temen-temen ya Supaya Gue gak ngasih waktu Buat temen-temen gue Untuk misahin diri Karena kalian turun di gengteng Atau orang Dia numpok sini semua bro Aku sudah mendengar Suara tembak-tembakan Dekat temen-temen aku Dan aku naik ke tangga disini Cari pintu terbuka Dapetnya lockwood Jauh-jauh Wow Ini apa anjir Gue mau buang peluru gue Cuma buat ngancurin itu doang Peluru cuma dikit Dapetnya sniper lagi ya Striker Lah temen kita pun di gulak Meninggal bang Di gulak pun dia meninggal Bagaimana ceritanya ini Temennya bro Untung mereka tidak ada Eh temen kita menang nih Gue pikir kalau di gulak Tadi Temen kita jauh banget turunnya Ada musuh bang Gokil Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton